Partai Buruh menyatakan tidak akan mengarahkan dukungan kepada Capres, Cawapres manapun pada kontestasi Pilpres 2024. Sikap Partai Buruh yang tidak berpihang di Pilpres karena tidak adanya dukungan dari seluruh pasangan calon terhadap Serikat Buruh dan Partai Buruh. Terutama dalam memperjuangkan upah minimum yang lebih rendah dari ASN dan TNI Polri. Namun Partai Buruh tetap memfokuskan performanya di pemilu untuk pemilihan calon anggota legislatif. Dengan tidak berpihaknya Partai Buruh di Pilpres, maka semua kader Partai Buruh dilarang untuk menjadi relawan maupun tim dalam tim sukses Capres, Cawapres. Untuk Capres, karena ada tiga alasan tadi tidak terpenuhi, maka ada besar kemungkinan opsi pertama, kami di putaran pertama tidak menginstruksikan memilih calon presiden dari paslon 01, 02, maupun 03. Dan kader-kader Partai Buruh tidak boleh menjadi relawan ataupun tim sukses. Fokus di calon legislatif Partai Buruh lolos 4,2%.